Hai assalamualaikum teman-teman jumpa kembali dengan saya di channel tukang AB channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman di depan kita sudah saya sediakan sebuah lem yang dimana ini adalah lem yang benar-benar sangat kuat sekali lem yang sering sekali kita pergunakan untuk mempermudah pekerjaan kita yaitu untuk menempelkan ya teman-teman tapi pasti teman-teman juga pernah mengalami ketika ingin menggunakan lem dan ternyata lemnya itu dia sudah apa namanya seperti ini jadi mengental teman-teman ini mengental ya kita bisa lihat di sini ini mengental karena biasanya memang sudah lama tidak kita pergunakan Nah seperti ini bisa terlihat berbeda jauh dengan lem yang ini teman-teman ini sangat cair sekali dan ini sangat mengental ya Nah tapi jangan khawatir disini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengatasi ketika apa namanya lem lem kita itu sudah mengental seperti ini jadi solusi supaya lem kita tidak mengental seperti ini ya teman-teman jadi cukup menggunakan cara yang cukup sederhana saja dan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah Nah seperti ini teman-teman kita bisa lihat ini lem yang normal dia cair seperti ini ya jadi langsung menyebar kemana-mana sedangkan yang ini adalah lem yang sudah mengental kita bisa lihat perbedaannya nah mengental itu seperti ini ini sudah tidak bisa kita pergunakan bisa terlihat perbedaannya sangat jauh sekali ya kalau yang belum mengental seperti ini kalau yang sudah mengental seperti ini ini sudah tidak bisa kita pergunakan Nah disini caranya cukup mudah sekali bagaimana cara mengatasi supaya lem kita eh apa namanya lem yang sudah kita simpan itu dia tidak mengental ya teman-teman jadi disini biasanya karena memang eh apa namanya sudah lama sehingga kita tidak eh nah ini lem yang lumayan eh masih bagus ini tangan saya sampai menempel teman-teman bisa terlihat ya ini bukan rekayasa Nah saya juga akan berbagi trik bagaimana cara mengatasi tangan yang terkena lem seperti ini ini saya tadi eh saya coba saya buka ternyata eh dia masih sangat kenapa namanya eh lengket sekali bisa terlihat nah ini kalau misalkan teman-teman pernah mengalami hal seperti ini jangan langsung dibuka teman-teman karena ini sangat berbahaya sekali kalau misalkan kita paksa kita buka resikonya adalah kulit kita nanti ikut terkelupas ya teman-teman caranya disini sebenarnya sangat simpel dan sangat mudah sekali bagaimana cara mengatasinya disini cukup kita simpel apa namanya siapkan minyak kayu putih jadi minyak yang mudah sekali kita dapatkan di rumah nah kita bisa lihat ya ini menempel sangat kuat loh teman-teman jadi ketika saya lepas dengan paksa kulit saya pasti akan sobek jadi caranya tinggal kita tambahkan saja minyak kayu putih ke bagian jari tangan kita yang terkena lem kemudian kita goyang-goyangkan saja seperti ini perlahan-lahan saja jadi fungsinya supaya si minyak kayu putihnya masuk ke bagian jari tangan kita yang terkena lem nah setelah merata seperti ini tinggal kita buka saja secara perlahan-lahan oke sudah saya buka perlahan-lahan ya kita bisa lihat hasilnya seperti ini nah terbuka dengan sangat mudah sekali jadi ini adalah solusi ketika jari tangan kita terkena lem tidak usah khawatir tidak usah panik kita bisa melepaskan sendiri dengan cara yang cukup sederhana dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali cukup menggunakan minyak kayu putih saja kemudian kita lanjut bagaimana cara mengatasi agar lem yang kita simpan itu dia tidak mengental seperti ini ya teman-teman karena ini kalau misalkan semuanya seperti ini kita yang rugi jadi tidak bisa kita pergunakan nah ini sebagai contoh tadi sudah kita siapkan lemnya ini yang mengental ini sudah lama sekali nah seperti ini ya ini mengental sekali teman-teman tidak bisa kita pergunakan sedangkan yang ini masih sangat bagus sekali nah seperti ini perbedaannya sangat jauh sekali jadi lem yang mengental seperti ini karena memang ada alasannya maksudnya ada kenapa dia bisa mengental seperti ini ya teman-teman yang pertama adalah suhu jadi suhu itu sangat berpengaruh sekali terhadap lem seperti ini teman-teman karena lem ini terbuat dari bahan kimia yang dimana ketika tidak kita simpan dengan baik lem ini akan lama-kelamaan dia mengental seperti ini ya karena dia tidak kuat dengan yang namanya suhu ruangan misalkan suhu panas itu sangat tidak kuat teman-teman seperti ini ya nah solusinya adalah kita simpan di dalam kulkas teman-teman kemudian untuk menyimpannya biasanya kalau hanya kita diamkan saja seperti ini dia sering jatuh dan itu mengakibatkan ketika sering jatuh maksudnya kita taruh di rak seperti ini dia sering seperti ini ya itu mengakibatkan di bagian sininya dia bergelombung maksudnya dia lemnya sering keluar sehingga tutupnya susah sekali untuk kita buka nah caranya supaya dia tidak mudah jatuh ketika kita simpan jadi supaya dia tetap berdiri tidak jatuh seperti ini kita bisa menyiapkan tempat seperti ini ya ini adalah tutup apa namanya tutup pilok tutup pilok bekas caranya tinggal kita masukkan saja ke bagian dalamnya karena ini ukurannya sudah sangat pas sekali nah bisa terlihat ya atau teman-teman bisa menggunakan gelas dimasukkan ke dalam gelas tinggal kita taruh saja ke bagian rak di dalam kulkas jadi bukan di freezer tapi di dalam kulkas fungsinya adalah supaya suhunya itu terjaga baik ya karena ini sangat cocok sekali di suhu dingin ketika kita simpan di suhu dingin yang lama apa kualitasnya itu tetap sama teman-teman seperti ini ya jadi ketika saya membeli lem dan saya buka setelah tidak saya pergunakan saya simpan di dalam kulkas teman-teman dengan catatan untuk menyimpannya sedikit berjauhan dengan yang namanya bahan makanan kita taruh saja di rak bagian atas ya kalau misalkan pengen lebih aman kita taruh seperti ini kemudian kita kasih plastik supaya terhindar dari jangkauan anak-anak kecil teman-teman takutnya nanti diambil anak kecil ya kalau misalkan kita taruh di luar saja dia akan mengental seperti tadi ya sudah kita buktikan ini mengental jadi lem-lemen yang seperti ini sudah tidak bisa kita akalin karena memang ini tidak ada solusinya lem yang sudah mengental seperti ini tidak bisa kembali cair ya mau dibakar mau direbus mau diapain pun dia sama sekali tidak bisa nah seperti ini jadi misalkan kalau banyak pasti kita akan rugi teman-teman oke teman-teman jadi ini tadi adalah cara sederhana bagaimana cara supaya lem yang kita simpan itu dia tidak mudah kental seperti ini ya jadi ini sangat beresiko sekali kalau misalkan kita simpan sembarangan seperti ini ini akan mudah sekali mengental berbeda jauh ketika kita simpan di dalam kulkas ya cukup menggunakan bahan tambahan atau alat tambahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah yaitu tutup botol pilok seperti ini dan satu trik lagi bagaimana cara melepaskan jari tangan kita yang terkena lem jadi ketika terkena lem tidak usah khawatir jadi jangan panik jangan langsung kita lepas karena itu sangat berbahaya sekali kita cukup menggunakan minyak kayu putih saja ini langsung lepas tanpa meninggalkan bekas luka sama sekali cuma bekas lem saja seperti ini ini bisa kita hilangkan nanti ketika kita cuci teman-teman jadi dua trik sederhana yang bisa kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga sehat selalu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh